Alhamdulillah Dari ayat dan hadis Karena saya pun belum dari sana Dan semoga Saya tidak kesana Betul tidak? Tapi kalau berbicara Tentang neraka Berita yang telah digambarkan oleh Al-Quran Neraka itu Yang disebut Jahannam Jahannam Dan Jahannam itu Juga memiliki pintu Ada naramanya Hawiyah Kalau Hawiyah itu Khusus orang yang kurang amal ibadahnya Dalam artian Dia mengaku muslim Tapi ibadahnya Seadanya Ibarat menyumbang sekadarnya Itu Neraka Hawiyah Kepada orang yang pasik Pasik Iya bukan 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 Anda tidak pasik Anda gemuk Pasik Jamaah Ada juga namanya neraka Jahim Jahim itu untuk orang Orang Jahim ya Pak Ustaz Jahim banget mukanya Jahim lah Jahim Itu untuk orang Orang-orang yang munafi Bahkan ada namanya neraka Zagar Ada namanya neraka Hawiyah Mahiyah Narul Neraka yang panas Bagi orang yang tidak mengeluarkan Membagi-bagi Kalau ada bagiannya Di dalam harta kita Ada haknya orang lain Orang kikir Di neraka akan diserika Dengan tiga kali Diserika Diserika dahinya Pipinya Dan belakangnya Kenapa dahinya Karena berkerut Kalau dimintakin sumbangan Maka diserika lah Dahinya Kenapa diserika pinggirnya Pipinya ke belakang Karena biasa Pura-pura gak liat Kalau ada disini Maka diserika lah disini Bahkan Kenapa diserika belakangnya Karena biasa Kalau didatangi Dimintakin sumbangan Dia lari sembunyi Maka diserika lah Belakangnya Hati-hati Ya Ada orang di dalam neraka Ditarik Lalu digunting Nauzubillah Nauzubillah Pak Ustadz mau nanya dong Yang udah kita dengar Kan juga bahwa Katanya Setan Jin atau iblis Itu berdasar dari Api Ya Sementara katanya Di neraka itu Api semua Itu berarti gimana tuh Api ketemu sama api Berarti dia gak kebakar dong Hebat ya Yang namanya Jin Terbuat Diciptakan dari Api Jadi kalau ketemu dengan api Disiksanya dengan api Kan tidak sakit Pak Ustadz Baik Manusia diciptakan dari Tanah Baik Aku ambil batu yang terbuat dari tanah Saya lemparkan di mukanya Sakit tidak? Sakit Tetap sakit Apalagi neraka itu Jangan diibaratkan neraka itu Hanya sekedar panas Bahkan ada Siksaan berapa Dingin yang sangat menyegat Singin sekali Bahkan di neraka Di dunia itu Diikatnya Diikat di rantai Di luar dari tangannya Tapi kalau di neraka Dimasukkan Rantai itu Di dalam tulangnya Bahkan ada orang Ditusuk matanya Karena melihat yang dilarang Ditusuk mulutnya Karena Berbicara yang dilarang Ditarik lidahnya Karena berboh Ditusuk telinganya Karena mendengarkan sesuatu yang diharamkan Bahkan ada orang ditusuk hidungnya Kenapa? Memasak yang enak Menyakiti hidung tetangga Karena dalam Islam Tidak boleh melakukan Tiga hal Tidak boleh menyakiti Hati orang Tidak boleh Tidak boleh melukai tubuh orang Dan tidak boleh mengambil Haknya orang Sehingga Nanti dipotong tangannya Orang yang mencuri Anak yang durhaka Kepada orang tuanya Dipakaikan baju api Lalu terbakarlah Lalu Dicambuk mulutnya Dengan cambuk Berduri-duri Siapa itu? Anak yang Membantah Sama orang tuanya Tidak ada Tidak ada Tidak ada Silahkan Ceritanya neraka kan serem banget Cuman kalau yang saya dengar katanya Di neraka itu Banyakan perempuan isinya Itu bener apa enggak? Dan kalaupun bener Kenapa? Kenapa wanita banyak di neraka? Dan apakah benar wanita itu banyak di neraka? Mau tahu? Setelah yang lewat ini Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah 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 Alhamdulillah